Islam dan umat Muslim, bisa dibilang, Islamofobia sebenarnya sudah ada sejak zaman Nabi Muhammad. Namun, istilah ini kemudian semakin populer dengan adanya peristiwa 9 per 11 di Amerika Serikat AS. Islamofobia berkembang di negara-negara mayoritas non-Muslim, terutama di Amerika dan Eropa. Negara mana saja kah yang terkenal dengan Islamofobianya? Berikut daftarnya diolah dari berbagai sumber. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas tentang negara-negara yang Islamofobianya sangat tinggi. Bahkan kebanyakan negara-negara tersebut berasal dari Eropa, berikut kami rangkum. Empat negara yang terkenal Islamofobia. Larangan cadar hingga bakar Al-Quran. Prancis Pada tahun 2011, Nicolas Sarkozy yang menjabat sebagai Presiden Prancis saat itu menyerukan sebuah larangan penggunaan Nikop. Yakni kerudung yang menutup seluruh tubuh kecuali pada bagian mata. Perempuan yang menggunakan Nikop tidak diterima di Prancis. Apabila ada yang melanggar, maka akan didenda sebesar 150 euro atau 2,4 juta rupiah. Sweden Pembakaran Al-Quran di kota Malmo pada 2020 telah menjadi bukti Islamofobia yang nyata yang terjadi di Sweden. Umat Muslim Sweden berbondong-bondong unjuk rasa melayangkan protes karena aksi pembakaran tersebut. Hal ini menimbulkan pertanyaan karena Sweden termasuk negara Eropa yang dianggap cukup ramah bagi orang Muslim. Namun, telah terjadi perubahan pandangan orang Sweden terhadap umat Muslim. Mereka memandang umat Muslim sebagai biang masalah yang pada akhirnya menciptakan benih-benih Islamofobia. Gerakan anti-Islam pun mulai tersebar. 3. Norwegia Norwegia merupakan negara dengan Islamofobia terkuat. Aksi penistaan Islam marak terjadi di negara ini, seperti pembakaran Al-Quran dan penghinaan Nabi Muhammad. Ketua Stop Islamization of Norway mengatakan bahwa Islam sama sekali tidak diterima di Norwegia dan semua Al-Quran yang ada harus dihancurkan. Tidak hanya itu, studi oleh para peneliti di Institut Penelitian Sosial Norwegia mengungkapkan bahwa pelamar kerja yang memiliki nama Pakistan atau Muslim menerima panggilan kerja 25% lebih dari sedikit daripada penduduk asli Norwegia. Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa tingkat diskriminasi terhadap kaum Muslim di Norwegia sudah memprihatinkan. 4. Kanada Pada Juni 2021, terjadi kecelakaan yang melibatkan sebuah kejahatan atas nama Islamofobia. Satu keluarga tewas akibat ditabrak mobil. Satu keluarga tersebut terdiri atas ayah, ibu, nenek, dan seorang anak remaja. Sementara satu anak lain yang berusia 9 tahun mengalami luka. Penyerangan terjadi karena keluarga yang diketahui keturunan Pakistan ini sedang berjalan-jalan sore dan mengenakan pakaian Muslim. Namun, penyerangan terhadap umat Muslim di negara ini bukan yang kali pertama terjadi. Direktur Asosiasi Muslim Kanada Rania Lawendi mengungkapkan bahwa anti-Muslim dan Islamofobia sudah mengakar cukup lama di Kanada. Hal ini terlihat dari beberapa kasus perusahaan masjid dan ancaman pembunuhan terhadap umat Islam. Demikianlah video yang singkat ini. Semoga tidak ada lagi negara-negara yang Islamofobia di seluruh dunia ini. Sebab sebetulnya mereka tidak mendalami sesungguhnya tentang agama Islam dan ajarannya. Bahwa agama Islam ini adalah agama rahmatan lil'alamin sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi Muhammad SAW. Ada pun terjadi terorisme di mana-mana saat ini yang mengatasnamakan Islam sebetulnya itu adalah orang-orang yang memang niatnya untuk mengadu domba antar beragama. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.